Oke kita nostalgia lagi ya guys Ini adalah Xiaomi Mi 5 Atau Mi 5 Ini adalah Xiaomi paling flagship pada masanya Tahun 2016 yang lalu Gue nemu di top pad Dengan sikonnya full set Dan ini versi yang pro nya Dengan bagian belakang materialnya adalah ceramik Kira-kira apakah masih oke di tahun 2022 ini Simpak videonya sampai kelar Hai semua gue wasa Mi 5 pro ini gue temuin di top pad Seharga 1,2 juta Loh kok masih lumayan mahal Ya jawabannya karena ini sekali lagi adalah versi yang pro Bukan yang material gelas biasa Dan ini tuh lebih berasa solid Karena lebih berat dari versi yang biasanya Terus percaya tau gak Yang warna hitam ini tuh rata-rata ya Emang dijualnya lebih mahal Karena kalau temen-temen liat nih di bagian layarnya Itu gak keliatan ada bezel warna hitamnya Coba bandingin Liat yang warna putih ini Keliatan banget kan ada bezelnya Secara estetik emang bagusan yang hitam ini Udah valid gitu loh Cuma yaudah lah Minusnya di material ceramik ini juga nih Liat sendiri ya Di bagian belakangnya Bekas tangan gue Cep belakangnya ketara banget Super jelek Keliatannya kotor Nandekil Tapi kan ya ya sudah lah Ujung-ujungnya dipakein casing Xiaomi Mi 5 ini Adalah sebuah gengsi tertinggi Para Mi fans di masanya Mulai dari logo Mi yang ada di kiri atas Yang jadi identitas Kalau ini adalah sebuah seri flagshipnya Harga yang kompetitif banget Sehingga disebut sebagai flagship killer di masanya Bangga banget pokoknya Kalau nenteng-nenteng handphone ini tuh Ngebawa keluar gitu Ke jalanan Atau ke tempat nongkrong lah Gak heran juga Karena handphone ini tuh emang simple Sama compact banget Nongkrongan ya Punya jati diri sendiri lah Gak ada mirip-miripnya Sama iPhone juga Pada masanya kemarin Ukuran layarnya 5,15 inch Panelnya IPS Resolusinya Full HD Dan udah pake kaca Corning Gorilla Glass 4 Jack audionya juga masih ada Di handphone stickpiece ini Di sebelah atas Barangan sama infrared blaster Sayangnya Speaker handphone ini masih mono Masih ada juga Lampu LED notifikasinya Ada di sebelah kiri atas Layarnya sini Terus simple-nya lagi Ini handphone Ada di bagian bawah layarnya nih Di bagian tombol navigasi Dan home button Yang nyatu sama fingerprint Mungil dan simple aja gitu Bentuknya Serta navigasinya juga Pake lampu LED aja Yang bisa kita ubah-ubah Mau tombol backnya Di kanan atau di kiri Sesuai kebiasaan Itu bisa kita ubah Dari sisi software Untungnya ini gue dapet Yang masih Orion ya Belum di custom-custom OSnya itu MIUI Global 10.2 Berbasis Android 8 Oreo Dengan security patch tahun 2018 Yang ini tuh udah mentok Gak ada update-updatenya lagi RAMnya 4GB Dengan internal storage-nya 128GB Versi yang Pro ya By the way Slot SIM cardnya juga ini Bisa nampung 2 SIM card aja Tanpa microSD Ciri khas flagship Emang dari dulu-dulu tuh Gak ada Atau jarang lah Pokoknya yang ngasih slot microSD Soalnya malah bikin lemot yang ada Terus buat chipsetnya Ini juga yang bikin bangga Pake Snapdragon 820 Kenceng Cuma ya sayangnya aja Panas gitu loh ini chipset Dan masih suka force close Kalo ngerekam video Kelamaan Main game juga Kalo main game lama gitu Maksudnya gak asik Soalnya cepet banget panasnya Jadi kalo main game Enak kan pake casing Skor Antutu 9 Gue ngetes Dapet 158 ribuan Game-game yang biasa gue mainin Bisa semua di install Dan dimainin dengan grafik Pastinya gue ngikutin default aja Yang aneh Genshin Impact Gak nongol nih Di Playstore Padahal kemarin di Mi A1 Bisa ya Yang notabene nya tuh Kalo ngomongin hardware Si Mi A1 itu Jauh di bawahnya Si Mi 5 ini Cuma ya Aneh aja Main Crash Royale Disini Ini bisa dibilang Anget-anget menuju panas Jadi emang Gak nyaman aja gitu loh Main game di handphone ini Kelamaan Buat baterainya sendiri Menurut gue pribadi Khususus yang gue pegang Ini kayaknya udah sakit Emang belum diganti Sama yang punya keliatannya Baterainya tuh drain banget Gue tinggal tidur semalaman aja Bisa ngedrain 10-12% Itu hilang Tapi tetap Gue ngetes SOT nya Cuma Dapet 3 jam 40-an menit Dan ngecasnya Dari 5% Sampai full Makan waktu 2 jam Ya baterainya kan Baterainya kan emang Cuma 2910 mAh Atau kalo di marketingnya Ditulisnya sih 3000 mAh Bisa dibilang Ya udah parah aja sih Performanya ya Ngecasnya lama Habisnya cepet Kayaknya sih gue mesti Ganti baterainya ini Biar lebih sehat lagi At least Kayak si Mi Awan kemarin lah Itu kan baterainya Ukurannya sama ya Cuma bisa Agak lumayan gitu Buat nemenin dari pagi Sampai sore Sekarang ngomongin ke kameranya Xiaomi Mi 5 ini Ngasih 16MP di kamera belakang Dan 4MP di kamera depannya Di bagian menu Gak ada yang morenya Cuma ada mode-mode Kayak gini aja Terus buat hasil kameranya Ya sebenernya udah gak bisa dibandingin Pastinya ya Sama flagship-flagship Zaman sekarang Malah kayak hasil Handphone-handphone murah sih Kalo zaman sekarang gitu ya Cuma ya Masih bagus-bagus aja lah Kalo cuma buat sekedar foto Sari-hari Ngirim via WA gitu Misalkan lagi laporan Lagi disini Cepet Langsung kirim Nah kayak gitu-gitu Masih oke lah Perekaman videonya Yang belakang bisa nyampe 4K 30fps Dan kamera belakangnya 1080p 30fps Tanpa adanya OIS Ataupun ACE Jadi kalo kita liat hasilnya Nih ya Di bawah jalan Pake tangan aja Kayak gempa banget By the way Sorry nih Gue beneran baru ngecek Ternyata contoh videonya tuh Gak ada suaranya sama sekali Sepertinya gue tuh Dapet unit yang rusak deh Mic-nya But at least Bisa keliatan lah ya Gimana shakey-nya Kalo dibawa jalan Dan warnanya juga Kayak gimana Saat ngerekam gambar Baik kamera depan Ataupun belakangnya Kesimpulannya Handphone ini Di tahun 2022 tuh Kayaknya cuma Baiknya buat R-ship aja sih Yang mungkin Temen-temen tuh Emang defense banget Masalahnya Dijadin HP kedua pun Ini gak akan bisa Ngebantuin HP utama kita Secara baterainya juga Udah gak cukup banget Dengan kebutuhan kita Sehari-hari yang udah Sosmed money-nya kebanyakan Buat sosmed aja Gak bisa diandelin Apalagi buat gaming Walau chipsetnya juga Kelas angkanya tuh Angka 8 gitu ya Cuma panas suhunya pun Gak asik gitu loh Buat dipake gending sehari-hari Belum lagi layarnya juga kecil Pasti temen-temen Ngerasa kurang puas maininnya Nah buat yang masih Pake handphone ini Sehari-hari Coba deh Share juga di kolom komentar Di bawah Nasibnya tuh gimana Sama gak kayak Yang gue ceritain barusan Dan semoga temen-temen Yang masih pake Mi 5 ini Sampai sekarang Lancar-lancar aja rezekinya ya Biar bisa ganti Ke handphone-handphone Yang bagus-bagus Di jaman sekarang Amin Terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Dan seperti biasa Gak usah di like Gak usah di share Dan gak usah juga di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat Silahkan share juga doangnya Temen-temen Siapa tau Nambah pahala Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Cheers Cheers